berharap semoga makin banyak nih makin nama yang bergabung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita masih bahas kimia organik kalau di buku waktu itu soalnya banyak banget ini aja 90-an nih sama lain sampai 100 berapa gitu berarti emang sering luar emang kan kalau kita lihat ya bahwa organik itu kan dari kimia karbon ya hidrokarbon dari kalian yang kelas 11 kemarin kemudian kelas 12 turunan alkana kemudian ada benzen dan turunannya ya terus ditambah lagi ini kayaknya maklum molekul dan polimer juga masuk ke sini nih makanya jadi banyak materinya luas oke kita lihat ini kemarin kan terakhir kita bahas belakang ya soal tahun 2001-an ini kita ambil lagi dari belakang oke kita mulai dari soal nomor 96 oke ini reaksi untuk asam asetat atau asam karboksilat hidrolisis hidrolisis ethylacetat ethylacetat itu kan ester ya ester kalau hidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol ethylacetat berarti disitu ada asetatnya itu kalau akan membentuk asam asetat ini dia ini dia Esther plus H2O Dengan katalis H+, akan menghasilkan Asam parboxyl Nah ini nih yang ada asetatnya Asetatnya ini nanti dia akan Menghasilkan asam Asetat etilnya akan jadi alkohol Etanol, sebenarnya kalau ngomongin Etil sama asetat itu sama-sama C2 Yang B nya hidrolisis Asetil Amina Ada asetilnya juga nih Kemudian ini Oksidasi etanol Etanol ya, alkohol primer Dia Alkohol primer, ini benar juga nih Kalian ingat kan alkohol primer dioksidasi Jadi aldehil, aldehil jadi asam parboxylat Oksidasi isopropanol Kalau isopropanol itu apa Isopropanol itu sama dengan Dua propanol Jadi dia adalah alkohol Sekunder Kalau alkohol sekunder Dioksidasi hasilnya apa Alkohol sekunder dioksidasi hasilnya apa Alkohol sekunder Oksidasi hasilnya Peton Peton Jadi bukan asam parboxylat Kalau ini kan nanti dia bisa Jadi aldehil Aldehilnya bisa jadi Asam parboxylat Terus kalau misalnya ada kata Di sini kayak Pak asetat Terus ini medipin asetil Kalau etanol juga Sebenarnya asetat itu C2 ya Dia atau punya nama lainnya Dia adalah asam etanolat Itu nama lainnya Asam etanolat Cnya dua Jadi di sini ada Asetat, asetil, asetal Itu mirip lah namanya gitu Berarti dia bisa Gampangnya kayak gitu aja Kalau isopropanol ini kalian gambarkan CH3 CH3 Di sini ada OH Nah ini Dia sih Isopropanol Atau Dua Propanol Jadi ini Kayak isopropil Mungkin kalian ini nomor 97 Yang Mbak tadi biologi ya Industri keju Menggunakan laktase Sebagai biokatalis Untuk mengubah Ada yang tahu B Yang B Jadi dia itu Memecah Si laktosa Mana Laktosa Harusnya menjadi apa itu Untuk mengubah Laktosa menjadi Glukosa dan galaktosa kan Kalau laktosa itu kan penyusunnya adalah glukosa dan galaktosa Itu ingat ya Kalau maltosa, glukosa, glukosa Kalau Dianya Catatan yang kemarin tuh Yang dipertemuan sebelumnya Kalau Kalau dianya Suprosa Baru Glukosa Dan Glukosa Ada Kayaknya Laktosa Juga ya Sambil Menunggu dia kebuka Ntar kita Kopi lagi Reaksi antara Kalium Isopropoksida Apa Lagi Sebenarnya kalau kalian Misalnya Ini Sebenarnya kalau Metoksi Etoksi Ada yang masih ingat Itu kan senyawa ether ya Alkopsi Alkana Itulah ethernya Jadi kalau Kalium Isopropoksida Isopropoksidanya itu berarti Si rantai Karbon Alkana yang mengikat Kemudian nanti dia akan mengikat Kalium Ini Kemarin Misalnya Pokoknya bilang ke kalian Kalian harus Tidak usah Valin Ini harus Ups Ini harus dihafal Kalau kalian Sudah kenal Dengan Alkopsi Alkil Alkil sih sebenarnya bukan Alkana Alkil yang mengikat Oksigen Akhirnya R Pu Nah ini Pu nya itu masih ada Tapi kalau Biasanya Kalau ujungnya Ida Ida itu berarti Nanti dia Membentuk Muatan negatif Chlorida Hidrida H nya Biasanya positif Hidrogen Jadi negatif Hidrida Yang biasanya Ujungnya Ida Ida Sianida CN Min Dia adalah Ion-ion Negatif Kalau misalnya Ini dia jadi K Ini ada O Karena dia Iso Berarti disini Nah Ini dia Iso nya Kalau mau dilengkapi H nya Ini dia Itu Halium Bisopropoksida Dan Ethyl Chlorida Ini di Plus CH3 CH2 CL Nah kalau misalnya Kalian Lihat ini Pilihannya Kalian cukup Gabungkan CL A makanya Kalian Apa Pisahkan Bergabung Jadi KCL Nanti ini Yang akan Bergabung Mereka 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 Nanti dia akan gabung membentuk senyawanya apa. Tetap ini mah kalau ngomongin dianya masih isu, tetap isu. Jadinya satunya ethyl, satunya isopropyl ethyl, isopropyl eter. Karena pokoknya di sini ada satu. Oke. Jadi ini, ethyl, isopropyl eter. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Biokataris yang digunakan dalam reaksi hidrolisis seluosa menjadi dimer-nya adalah? Ada yang tahu? Kalau di biologi pasti mirip namanya. Yang mana nih? Yang A. Inilah sebabnya kenapa kita itu enggak bisa makan rumput-rumput. Karena ilalang, kita enggak bisa makan tapas. Karena kita enggak punya enzim ini. Jadi, apa ya? Ini cuma menuh-menuhi sistem pencernaan saja. Tapi enggak bisa diolah. Karena kita enggak punya enzim. Jadi, kalau misalnya ada yang diet-diet sampai parah lah. Itu mungkin psikologinya juga terganggu sampai makan tisu. Yang enggak akan tercapai. Nah, kita enggak punya seluosa-nya. Oke. Nih, optis aktif. Ingat ada apanya? Kalau optis aktif. Dia ada? Jadi, optis C. Ada C kiral. Nah, yang mana nih yang C kiral? Sebenarnya kalian ingat ya. Kalau ada kayak gini, setiap patahan setiap ujung adalah C. Jadi, kalau dianya, apa ya? Maksudnya cuma ada satu garis, berarti H-nya ada tiga. Kalau udah ada dua garis, H-nya masih ada dua. Kalau misalnya dia udah punya tiga garis, berarti H-nya tinggal satu. Kita ambil contoh misalnya di ini. Ini kan baru satu garis ini. Berarti di sini, CH3. Sama ini juga ya. Nah, ini udah ada tiga garis. Berarti di sininya tinggal H-nya satu. Begitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian mau tahu C kiralnya ada di mana. Ini. Karena nanti di sini ada NH3. Kemudian nanti ada H sebenarnya ya. Ianya. Tapi H-nya enggak ditulis ini. Kalau misalnya mau, ya kita bisa nambahin. Ini ada C kiral. Kalau yang ini enggak kiral. Karena ada dua. CH3 sama CH3. Kalau yang ini pun enggak kiral karena lengkap dengan O. Jadi, enggak. Ini kiralnya di sini. Kemudian yang ini pun dia kiral. Karena di sini dia CH3 ke atas NH2. Kesini ini COOH. dan yang ini nanti dia sama ya. Ada H. Sebenarnya nanti ada H juga. Cuman H-nya enggak ditulis. Karena apa ya? Karena dia-nya strukturnya ada struktur C. Ini semuanya kayaknya asam amino. Ini ada-ada semuanya. Nah, yang ini kira-kira enggak ini? Yang nomor empat. Dan ini dia beda karena kalau yang di sini kan walaupun di sini sama-sama H, O. Ini ada U, ini H sama. Tapi ini ada satu C lagi. Makanya dia gunungnya berbeda. Jadi, jawabannya adalah yang E ya semuanya. Sebenarnya kalau ngomongin asam amino ya. Kecuali glisin. Dia-nya semuanya C kira ya. Ini kalau nama 1-metil-1-siklohexana. Nah, kalau ngomongin senyawa-senyawa siklo, senyawa siklik kalau misalnya sikliknya apa ya? Ini cabangnya di cuma 1 ya. Ketika dia cabangnya 1 maka dia enggak enggak akan optis. Karena ketika dianya berputar misalnya ini dia 1-metil-1-siklohexana. Kita Siklik. Ya, wajah. selamat menikmati 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 kita harus siklu oktil kalau misalnya siklu alkana ini kan dia alkiralkanot suatu alkiralkanot selamat menikmati siklu oktil kalau misalnya dia sikli itu misalnya oktil berarti dia C8 kalau siklunya CNH2N berarti Hnya ada 16 tapi karena dia alkir hilang 1 maka Hnya ada 15 dia akan ngikut O ini biasanya harusnya gambarinnya disini asetat CH3 nah yang namanya isomer berarti jumlah atomnya harus sama Siklu pentil butil keton kalau keton pokoknya ada berapa? keton pokoknya ada berapa? satu yang ini harus dua berarti ini salah karena kalau keton dia U-nya satu ini dia ada satu atom U berarti ini kita kan butuhnya dua berarti ini salah metil sikloheksil metanoat metanoat C-nya berapa? kalau kita ngomongin C-nya metil C-nya berapa? metil kita ngitungin atomnya ya jadi kalian walaupun enggak tahu misalnya senyawanya jumlah atom C ini pokoknya ini sudah salah jumlah atom C-nya dari metil berarti ini misalnya pakai panah lain biar ke hitung ya jumlah atom C ini kalian tahu ya metil itu dia satu terus sikloheksil nah heksil ada berapa? enam enam terus metanoat ada berapa? wah kita pakai warna apa lagi nih hitam deh metanoat ada? satu kan berarti kalau misalnya kalian jumlahkan ini atom C-nya ada berapa tetapnya? lapan lapan sedangkan ini ada berapa C? ada eh sembilan eh ada sepuluh atom C jadi analisis aja jumlah atomnya berarti ini salah juga kan etil ada berapa C? walaupun sebenarnya kita cuma punya option yang ini ya yang benar etil berarti ada berapa? dua dua Sikloheksil enam enam ini juga banyak mana ini terus ini metanoat satu ini heksil kan diatasnya optil benar ini cuman sembilan ya ini gak ada jawabannya yang mana ini? apakah ada yang salah? Sikloheksil metil keton dengan ketur ya tuh ini kenapa jadi salah semua coba sih penasaran ya benar di intinya pun tidak ada pilihan yang sesuai dengan jawaban di atas katanya hmm Nomor 9 Cuma intinya seperti ini ya Kalau misalnya kalian Nanti ketemu lah ya soal Kalau yang namanya isomer Yang kemarin kalian tahu ada alihi dengan keton Alkohol dengan ether Asam parbosila dengan ester Habis itu kalian hitung jumlah atom C Dari nama-namanya itu tadi Nomor 93 Ini Ini kan kalian tahu ya ini CH3 Ini ada C Ini ada C Ini termasuknya alkohol yang mana nih Primer, sekunder, terser Sekunder Kalau sekunder dioksidasi hasilnya Yang mana Keton Keton Mana sih struktur keton Yang C Ini dia Alkohol Sekunder Yang ini akan menghasilkan Soal selanjutnya Apabila sinyal Datas dioksidasi Oke yang ini Semuanya alkohol ya Hukusnya kalau dioksidasi Yang kena adalah hukus alkoholnya Ini alkohol Alkohol apa nih Primer, sekunder Kalau yang ini Kalau yang ini dia Alkoholnya alkohol apa Yang ini alkohol apa Kuning, sekunder Yang ini sekunder ya Karena dia ada C-nya C, sekunder Dia Alkohol Sekunder Yang ini Ya alkohol Primer Maka yang ini ketika dioksidasi Akan menghasilkan Keton Keton ya jadi sama dengan ya Rangkap dua maksudnya Kalau yang ini Alkohol Primer dioksidasi Jadi Aldehyde Aldehyde kalau nanti teroksidasi Lebih lanjut Bisa jadi Asam karboksilat Jadi jawabannya adalah Yang Yang D Yang ini dia Akan jadi Aldehyde Aldehyde Dan yang ini dia Akan Jadi Keton ya Ketika Dioksidasi Soal selanjutnya Ingat kemarin ya Geometris Cistran Ini semuanya ada Rangkap duanya Cirinya apa Yang bisa membutuhkan Geometris Cistran Atom C-nya Yang berikatan rangkap Harus 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 apa Mengikat 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 dua CH3 Jadi sama Gak bisa Ini gak bisa Karena sama-sama CH3 Yang ini sama Dia nya H Kemudian Kalau yang ini Nah ini Ini dia Baru Bisa nih Ini ada Ini Kemudian Kemudian Bedakan ini Dengan H Yang ini ada H Kemudian Yang ini Satu lagi Ada Panjangnya Jadi Jawabannya Adalah Yang D Atom C-nya Yang berikatan rangkap Harus Mengikat Kugus Yang Berbeda D Sai 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 Oke, soal nomor selanjutnya Milon merupakan polimer setetis yang dibuat dengan monomer asam 6-hidroksiheksanot Reaksi polimerasi yang terjadi adalah reaksi Nah ini yang kalian kemarin juga waktu kita bahas polimer Sudah dijelaskan apa sih perbedaan, apa sih ciri, ciri reaksi polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi Kalau adisi itu cirinya ada ikatan rangkap duanya ya Kalau kondensasi dia cirinya adalah ada gugus OH, gugus NH3, gugus COOH gitu Itu ciri dari reaksi kondensasi Jadi ini jawabannya adalah yang B Banyak ngapal, sering duroja A, sering ngerjain soal sampai kaliannya Apa yang rama hafal terbiasa Selamat menikmati Selamat menikmati Kalian lihat ada hidroksi berarti dia ada OH Ini kan hidroksi, ini OH Kemudian yang ini dia adalah COOH Jadi ini ada gugus OH Yang ini dia ada gugus COOH Nomor 90 Pembuatan amina dapat dilakukan melalui reaksi senyawa nitril Dengan gas hidrogen menurut reaksi Nah ini dia ada ikatan rangkap Kemudian di sini ikatan rangkapnya nggak ada Berarti jenis reaksi apa nih? Adisi Soal berikutnya Di atas senyawa-senyawa di atas Senyawa yang memiliki isomer geometris cistran Yang mana ini yang punya isomer geometris cistran Kalau yang ini dia nggak ada rangkapnya kan? Nomor 1 tidak ada rangkap Berarti dia salah Ini salah Nomor 1 dia Oke Nomor 2 Mana ini yang berpeluang Satu, dua Ini bisa nih Ini nggak bisa Nomor 4 Satu, dua Ketemu ini Satu, dua, tiga Baru ketemu ini Nomor 5 Ini nomor 5 bisa Ini nomor 3 nggak bisa Eh sorry Nomor 3 ini bisa juga ya Ini kan ini ada ikatan rangkap Kemudian dia Beda kan ininya Ini Tidak Tak mungkin Ini 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 Sampai jumpa. 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 Geometris Cisteran. Yang mana ini. Nah ini. Kalau misalnya kalian mau ini kan dia. Reaksi dengan Chlor berarti adisi. Ini tinggal kita eliminasi. Nah kalau di eliminasi. Yang hilang itu adalah si Chlornya. Jadi nanti membantu ikatan rangkap. Jadi kalau misalnya ini Chlornya kita hapus. Kita hilangkan. Nanti di sini ikatan rangkapnya. Ini H, A. Ada H, ada H. Kemudian ada CH3, CH3. Nah ini dia bisa. Nah kalau ini. Dia posisinya di sini. Ini nanti di sini ada CH2. Jadi nggak mungkin dia membentuk Cisteran. Karena ini ada H2 di sini. Yang ini. Kalau kita buat rangkap di sini. Ini pun dia tidak akan membentuk Cisteran. Karena sama-sama CH3. Ini sama-sama CH3. Ini di sini. Maka ini kan tinggal ini. Ini juga nggak bisa. Karena sama-sama CH3. Kemudian kalau ini kita buat. Ada. Di sini. Ini dia nya. 2. Yang ini juga 2. C nya ya. Ini ada H. H. Wah sorry. Ini H. Ini C2, H5. Ini kan ada H. Kalau misalnya. Enaknya gimana? Ini ngegambarnya. Ya makanya harusnya. Jadi kalau misalnya ini ketika digambarkan. Ini kita buang. Si CL. CL ini kita buang. Jadi dia adalah si. Si. Siatan rangkap. Atau misalnya si CL ini. Kita ganti jadi. Hidrogen deh. Oke. Pengen gampang. Nggak banyak nulis. Jadi kalau yang nomor. Satu ya. Jadinya dia. CH3. Ini masih ada H nya. Ini rangkap. C. Ini ada H. Ini dia. CH3. Ini dia bisa kan. Ini yang nomor. Satu. Ini dia bisa nih. Yang nomor 2 dia ada. Jadinya ini CH2. Rangkap. CH. Ini CH3. Ini yang nomor 2. Nah ini dia nggak bisa. Nah ini dia. H nya ada 2. Yang nomor 3. Dianya CH3. CH3. Dekatan rangkap. Ini sama-sama CH3. CH3. Malah kanan kiri semuanya CH3. Ini yang nomor 3 dia. Nggak bisa. Yang nomor 4. CH3. CH3. CH2. CH3. CH3. Ini yang pertama. Ini yang terlipin. Bikiranya. Ini yang terlipin. Oh, ini banyak banget cecenya. Ini... Jadi yang bisa hanya satu dan lima. Jadi kalau misalnya dia akan membentuk tau, pengen tau senyawa aslinya ya, CL-nya dibuang menjadi ikatan rangka. Nomor 87. Ini reaksi antara... Ini gugus apa ini? Senyawa apa? Asam karboxilat. Asam karboxilat ditambah apa itu? Etanol. Asam karboxilat plus etanol berarti dia alkohol. Ini maksudnya adalah reaksi esterifikasi pembuatan ester. Akan menghasilkan ester plus A. Ini reaksi esterifikasi itu termasuk reaksi reaksi yang sering muncul ya. Oke, nomor 72. Asam pentanoat merupakan isomer gudus fungsi dari etilpropanoat. Bener nggak? Asam pentanoat ada berapa sih? Ini asam pentanoat berarti kan dia asam karboxilat. Etilpropanoat berarti kan ester. Bisa jadi berisomer. Asalkan syaratnya jumlah atom C-nya sama. Ini ada berapa atom C? Lima. Lima. Kalau yang ini ada berapa? Empat. Etil? Lima. Berarti benar. Asam pentanoat dan etilpropanoat termasuk kelompok asam karboxilat. Salah ya. Satunya asam karboxilat, yang ini dia ester. Oke, ini jawabannya. Benar, salah. Nomor 73. Ini gugus apa sih? CHO? Aldehyde. Aldehyde. Isomer dari CH3 dua kali CHCHO. CH-nya sama enggak? Satu, dua, tiga, empat. Yang di sini ada berapa? CHO? Empat. Empat. Berarti. Karena sama-sama C-nya. Empat atom karbon juga. Aldehyde empat. Tapi ini aldehyde-nya bersabang. Aldehyde empat atom C. Ini juga sama. Aldehyde empat atom C. Memiliki nama N-butanel. Yang ini. Betul. Ya, karena dia ini harusnya setiap satu ya. Bukan. Karena dia rantainya lurus, normal ya. Reaksi dengan gas hidro. Ini satu betul berarti ini bener ya. Reaksi dengan gas hidrogen berarti dia adalah reaksi. Kalau ini oksidasi berarti reduksinya ini dengan hidrogen menghasilkan alkohol primer. Bener kan? Aldehyde alkohol primer. Oksidasi dengan PMNU4 menghasilkan asam propanoat. Harusnya asam putanoat. Nomor. Ini kenapa? Malah dicek. Nomor 74. Senyawa satu pentena dapat dibuat dengan cara satu pentena. Eliminasi dari senyawa. Ini suatu alkena. Berarti dia merupakan eliminasi dari nyawa yang mana nih? Agar terbentuk satu pentena. Berarti di... Satu-satu di brumuh pentena. Kalau misalnya ini sama-sama brumuhnya nomor satu. Berarti satu brumuh lepas, satunya lagi ngambil H dari sampingnya. Jadi ini masih... Ini kalau misalnya di eliminasi ini hasilnya satu brumuh... Satu brumuh, satu pentena. Karena ini yang lepas cuma satu. Terus satunya lagi ngambil H di sampingnya. Satu-dua di brumuh pentena. Nah ini. Kalau dua-tiga. Ini nanti jadinya dua pentena. Karena nanti dia ikatan rangkapnya antara nomor dua dan nomor tiga. Tiga brumuh pentena. Ini sama nanti jadinya adalah dua pentena. Jadi nanti ngambil H-nya. Terserah mau yang kiri atau yang kanan. Ini kan kalau tiga brumuh pentena. BR-nya di tengah. Nanti satunya lagi akan ngambil H. H-nya terserah mau H kiri atau H kanan. Tetap nanti namanya dua pentena. Satu brumuh pentena. Ini bisa juga. Ini cuma yang paling kuat ya yang B. Ini masih bisa mungkin ini. Tapi yang paling ini. Dia ini satu dua di brumuh pentena. Jadi br-nya dia akan lepas. nomor tujuh puluh lima. Butanal dapat disintesis dengan mereaksikan. Butanal. Al-duhid ya. Asam butirat dan ZN dalam HCL. Karena dia reduksi ya. Reduksi asam karboksilat. Satu butanol dengan CRU3. Oksidasi satu butanol. Alkohol primer dioksidasi hasilnya. Aldehin. Kalau satu bisa. Ini juga dia adalah. Apa? Namanya. Sama ya. Cuma kalau ini HCL dengan ZN. Kalau ini dia pakai H2 dengan PT. Sama hid reduksi. Satu butanol dengan KMNU4. KMNU4. Oksidator yang kuat. Bisa atau enggak? Bisa. Kenapa? Alkohol primer dioksidasi jadi aldehin. Berarti bisa juga? Iya. Jadi pokoknya kalau misalnya dia alkohol-alkohol primer. Dia dioksidasi akan menghasilkan aldehin. Kalau jumlahnya oksidatornya berlebih. Jadi dia akan menghasilkan asam karboksilat. Kalau ini dia reduksi. Yang ini reduksi. Ini oksidasi. Kemudian yang ini juga oksidasi. Nomor 76. Suatu sinyawa H direaksikan dengan L. Menghasilkan suatu sinyawa yang merupakan isomer bubuk fungsi dari ether. Kalau isomer bubuk fungsi dia adalah alkoholnya. Pernyataan yang benar untuk sinyawa H adalah. Ini yang berarti dari sini dia adalah suatu alkohol. Dapat memiliki rumus empiris CH2. Bukan kan karena dia alkohol. Semua atom C memiliki hibridisasi SP3. Yang ini salah. Yang ini salah. Berarti larut baik dalam air alkohol. Eh, ini yang X-nya yang ditanya. Bukan ini ya. Kenyataan yang benar tentang X adalah. Bisa. Mana-mana ini. Altena juga bisa. Kalau kayak gini. Komisnya tadi mikirnya kimia organik. Jadi X-nya si alkohol. Oke. Tadi mikirnya ini sebagai X-nya. Eh, X-nya itu malah sebagai alkoholnya. Nah, ini dia. Bisa. Misalnya. Nah. Ini sebenarnya bisa R ya. Berarti dapat memiliki rumus empiris CNH2N. Berarti ini benar. Semua atom C memiliki hibridisasi SP3. Nah, ini salah karena dia ada ikatan rangkap dua. Berarti ada SP3. Dan. Kalau dia ada ikatan rangkap dua. Berarti SP2. Satu benar ini salah. Berarti nomor tiganya. Dia adalah benar. Epoksida. Epoksida itu nanti dia ada kayak U-nya di tengah. Sebenarnya ini kayak materinya tingkatnya lebih tinggi. Cuman kalau kalian itu satu benar, dua salah. Tiga benar. Yang ini nggak bisa larut dalam air. Karena dia suatu alkena. Jadi dia nggak larut dalam air nonpolar. Oke, nomor 77. Hydrolysis lemak dengan enzim lipase akan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Ngapal-ngapalin lah ini. Dia pokoknya kalau hydrolysis, dia akan menghasilkan gliserol. Sebenarnya lemak itu kan gabungan antara asam lemak dan gliserol. Ketika hydrolysis, dia akan berceragi. Jadi ini. Nah, gliserol itu termasuk dalam alkohol. Jadi dia bukan sebagai ester, tapi alkohol. Jadi guys, gliserol itu adalah alkohol. Benar, salah. Cik. Nomor 78. Karbohidrat yang tidak termasuk kelompok pisakarida yang mana? Oke. Yang kalian tahu yang mana? Yang bisakarida yang mana yang kalian tahu? Maltosa? Bisa karida, Pak? Iya, Maltosa. Celobiosa? Enggak hafal. Cucrosa? Iya, Lactosa. Libosa? Enggak tahu. Iya, Mono. Dia dari C5 ya. Nah, ini berat. Jadi jawabannya adalah yang ini. Nah, ini ketika kalian... Mungkin ingat. Emang sebenarnya kalau yang wajib dihafal ya ada tiga. Termasuk juga yang merusakarida yang wajib dihafal. Tapi sebenarnya lebih dari itu juga ada disakarida yang lain. Ada merusakarida yang lain. Ya, mungkin kalau kalian ribosa. Kenal-kenal di biologi itu bisa. Di AC ribosa itu C5. N-butana ini ada berapa jumlah kalian? Ada di 19. Nanti berkurang nggak ya? Masih ini yang belum screenshotnya. Normal butana memiliki titik didi lebih tinggi daripada isobutana. Ini normal butana ratai lurus, isobutana rantai bercabang. Pernyataan yang dapat menjelaskan perbedaan tergiris geduanya tersebut adalah luas bidang kontal antara molekul N-butana lebih besar. Interaksi polar-polar pada N-butana lebih besar. Dia bukan polar-polar sih. Mau polar. Gaya landan antar molekul N-butana lebih kuat. Molekul N-butana lebih berasal karena dia sama-sama ya. Ini dia sebenarnya kalau gaya landan itu bukan interaksi polar-polar. Non-polar-non-polar. Jadi ini alasannya. Ini rantai lurus, ini rantai bercabang. Jadi kalau rantai lurus itu daerah luas interaksinya dia lebih besar. Jadi kalau lurus kan dia sepanjang ini dengan ini. Nah ini dia tempat interaksinya. Tapi kalau dia bercabang ini nggak panjang. Jadi kalau misalnya dia isobutana, dia itu jadi kayak yang satunya lagi jadi cabang. Jadi lebih pendek. Jadi segini doang nanti rantai yang untuk berinteraksinya. Dengan adanya cabang juga, itu kayak menghalangi untuk lebih rapat satu dengan yang lainnya ya. Makanya dia agak antar molekulnya lebih kecil. 83. Suatu senyawa organik dapat memudarkan warna brom. Berarti artinya bereaksi dengan bromnya. Senyawa ini menghasilkan etanal dan pentanal. Jadi ada ikatan rangkap. Kemudian dia akan menghasilkan etanal dan pentanal jika dirasakan dengan ozon. Dan dihidrolisis secara reduktif. Senyawa organik yang dimaksud adalah, karena dia hasilnya etanal dan pentanal ketika dirasakan dengan ozon. Kalau etanal berarti C-nya ada dua kan? Yang satunya ini etanal. Satunya lagi dia adalah pentanal. C-nya ada? Lima kan? Nah ini dia punya ikatan rangkap. Jadi nama senyawanya adalah apa ini? Dua headset. Ini kalau misalnya kayak gini nih, intinya dia ada ikatan rangkap. Kalau dia bisa bereaksi dengan... Senyawa hasil hidrolisis kuatumak. Promol pun punya sifat, tidak arut dalam air. Bereaksi dengan natrium hidroksida. Dan jika direaksikan dengan metanol dan etanol, dapat menghasilkan biodiesel. Senyawa hasil hidrolisis tersebut adalah... Ini apa lagi ini? Dia itu dia adalah si... Kalau triglycerida itu dia lemak. Nah ini dia adalah asam lemaknya. Jadi si lemak di hidrolisis akan menghasilkan asam lemak dan glicerolnya. Nah ini yang bisa... Mana ini? Kalau glicerol dia larut dalam air karena ada UH-nya. Jadi karena dia tidak larut dalam air, maka dia si asam lemaknya. Napal lah banyak napal. Nomor 68. Di metil ether lebih polar dibandingkan etanol. Alkohol dia lebih polar dari ether. Ini apa sih tulisan? Dengan begini aja lah. Kepolaran. Alkohol lebih besar daripada ether. Senyawa organik golongan alkohol selalu mengandung gugus hidroksil. Benar. Ada UH-nya ya. Berarti ini jawabannya adalah... D. Apa ini? Hah? Nomor 69. Etanol dapat dibuat dari reaksi antara bromometana dengan NaOH. Bromoetana. Jadi BR-nya digantikan dengan OH dari ini. Ion OH- ini lebih basah dibandingkan dengan ion BR-. Apa lagi ini? Mana yang lebih basah? Benar atau salah? Siapa sih pembawa sifat basah? Apa pembawa sifat basahnya? Oke. 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 Benar gak ini? Jadi kan ini, kalian tahu ya bahwa OH- itu dia adalah malah kalau kita bilang di akhirnya itu malah si apa ya? Pembawa sifat basah kan? Jadi kayak basah itu dibilang dari si ion OH- ini. Nah, BR- ini sisa asam kuat kalau misalnya ini dia HBR. Jadi dia adalah basah konjugasi dari HBR. Kalau HBR-nya kuat, si BR-nya itu dia punya sifat basah yang sangat lemah. Jadi ini benar. Tapi apakah berhubungan? Banyak ini reaksi gak ada hubungannya dengan asam atau basah kan? Jadi ini benar-benar tidak berhubungan. Kadang kita bingung ya. Kalau udah kata benar-benar. Kalau jelas hubungannya enak. Tapi kalau kita nyari ini kira-kira berhubungan atau enggak ya. Jadi ini dia benar-benar tapi gak ada hubungannya dengan sifat kebasaannya. Nomor 70. Pada suhu 100-data tesis 2 butanol direaksikan dengan asam sulfat pekat. Hasil reaksinya, ini suhunya rendah ya. Hasil reaksinya ini direaksikan dengan gas hidrogen. Apa ini? Dengan bantuan katalis peti gitu ya. Berbatuan. Dengan bantuan katalis peti. Senyawa yang diperoleh dari reaksi tersebut adalah Ini sebenarnya kali harusnya bukan 100 ini. Kayaknya kalau melihat dari soalnya. Harusnya ini 180. Karena maksudnya dia adalah. Misalnya kalau melihat dari opsi-opsi jawabannya. Dia C-nya semuanya ada 8. Eh 8, sorry. Ada 4. Kalau misalnya dia suhu rendah yang 130 dan 140. Alkohol dengan asam sulfat pekat. Kan dia bisa menghasilkan ether. Ada suhu rendah. Dan bisa menghasilkan suatu alkena kalau suhunya tinggi. 170 atau 180 kan. Karena kalau menghasilkan ether, harusnya jumlah C-nya jadi dua kali lipat. Jadi kalau butanal ya harusnya jadi oktak gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya jadi ether ya. Ada kayak di butil ether gitu ya. Butil ether. Jadi dia C-nya ada 8. Tapi karena ternyata di opsinya ini nggak ada. Berarti ini harusnya 180 derajat. Nah ini dia alkohol. Alkohol dia akan menghasilkan. Akan menghasilkan alkohol. Nah ini dia ada dua butanal. Dia akan menghasilkan. Satu butena. Jadi ini ada dua butanal. Dia akan menghasilkan butena. Nah ini dia akan lebih suka. Nampil di nomor satunya nih nantinya. Kemudian kalau ditambah satu butena. plus H2. Hasilnya apa ini? Suatu alkohol. Tambah H2. Jadinya alkohol. Alkohol, butana. Atau normal butana. Kalau ditambah itu benar-benar. Nomor 71. Reaksi antara metanol. Dengan asam propanoat. Ini akan jadi aktualnya ya. Esterifikasi. Ini nanti akan terikat dengan. Yang di belakang. Ini Hnya mana. Dengan propanoat. Satu, dua, tiga. Ini C-nya. Sari, oh H-nya. C-nya ini yang. Ini dua. Ini sih yang paling berpeluang. Cuman di penulisannya yang kurang tepat. Ini harusnya disini ada. C lagi. Jadi disini harusnya ada. C. Tiga. Tukan H3. Habis. Jadi pokoknya kalau misalnya kimia organik. Kalau kemarin kalian udah dapet konsep-konsepnya ya. Kalau misalnya ini ya. Ya itu tadi. Konsep-konsepnya. Beberapa apa ya. Ciriknya karakternya dari masing-masing reaksinya harus kalian hafal. Kemudian banyak reaksi. Yang ini nih. Harus kalian hafal. Tapi kalau misalnya yang sering-sering. Jadi kalau misalnya ngeliatin dari ini. Macem-macem ya. Intinya. Reaksi alkohol ini juga sering keluar. Alkohol dengan H2S4. Ada suhu 180. Atau 170. Mungkin beberapa sumber literatur. Ada yang 130 atau 140. Kalau suhunya tinggi. Dia akan menghasilkan alkena. Kalau suhunya rendah. Dia akan menghasilkan. Ether. Dengan R dari ethernya. Kanan kiri O-nya itu ya. Senyawa. Yang sama ya. Jumlah C-nya sama. Seperti jumlah C pada alkoholnya. Ada yang mau ditanyakan. Mungkin kalian mengerjakan soal-soal yang lain. Ada yang mau ditanyakan kan? Oke. Jika tidak ada. Untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Seperti biasa. Misniha kayaknya harus mengubah dulu ini. Ke picture dulu. Baru nanti di-convert ke PDF. Jadi nanti misniha kirim ke ini aja ya. Untuk WhatsApp-nya aja. Untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan bersama-sama. Membaca. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Eh, ternyata belum screenshot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang keluar dulu ya. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya ngetik. Satu. Karena tanggal berapa? 28, Miss. 28. Oke, boleh. Oke. Buah. 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 Buah.